Kami hanya sampaikan bahwa yang benar bahwa yang bersangkutan saudara Henry adalah Pak Gawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia yang bertugas di KPU Kabupaten Yahukimo. Pada siang kemarin, siang ya Pak Tio ya, Pak Tio ini Ketua KPU Provinsi Papua yang kebetulan sedang berada di Jakarta. Ada beberapa tugas dan saya minta dia tetap di sini bersama kami untuk menjadi kontak person antara KPU RI dengan KPU Kabupaten Yahukimo. Teman-teman sekalian, atas terjadinya peristiwa ini, saya tentu sangat menyesalkan ada peristiwa ini karena sepanjang yang kami tahu tidak ada informasi atau berita bahwa yang bersangkutan melakukan sesuatu yang bermasalah. Jadi kami tentu sangat menyesalkan adanya peristiwa ini. Kami berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan dan tentu berharap kejadian ini diproses secepatnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pelakunya agar diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!